Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi bareng sama aku, Laras Tahira yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan. Dan seperti biasa, Laras juga mau ngingetin Sobat Aksi Nyata, yang mau nonton program ini tuh ada di beberapa platform. Jadi kamu bisa nontonin via live Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, website, semuanya sama kalau mau nyari di atpartaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, bisa di RCTI Plus juga, bisa di Sindonews juga. Dan untuk sore hari ini, kita punya tema yang menarik pastinya. Judulnya adalah Peran Notaris Cegah Mafia Tanah Sengsarakan Masyarakat. Dan untuk membahas tema tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial. Beliau ini adalah Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, sekaligus caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Ibu Devi Herlina SHMKN atau biasa disapa, Pak Devi. Betul ya Pak Devi ya? Boleh, disana Pak Devi. Pak Devi, gimana kabarnya Pak Devi? Assalamualaikum semua, kabar aku baik, kabar aku baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anak gaul jaksal ya, Pak? Maunya sih dibilang anak gaul jaksal, tapi malu sama umur. Kalau gaul kan umur tuh gak menentukan. Pada jamannya anak gaul jaksal. Sama tuh kayak keren banget gitu. Oh nongkrongnya disitu, di Blok S. Nongkrongnya di Blok S, ya kan? Atau nongkrongnya di Wijaya. Kalau keren, dimana Wijaya? Asiknya. Sampai sekarang kan? Masih. Wijaya, Tendean, Gunawarman, Senop, Dharma Wansak. Tetep ya, kayaknya ada yang curhat nih. Oh sama yang kebalik ya? Aku biasa makan aja, cari-cari kuliner disitu. Ya kan, kalau malam bobo aku. Sekarang mainnya ganti, kebun sirih. Betul, tiap hari. Itu lebih ke mengabdi ya? Kayaknya sekarang lebih banyak di kebun sirih. Bener. Oh, Poh Devi juga kebanyakan kesini sekarang ya? Kebanyakan disini. Lagi ini nih, lagi sibuk-sibuknya kampanye. Turun kemana-mana gitu ya. Partai. Ngurusin partai. Sejauh ini Poh Devi kan udah makin deket nih ya. 30 hari lagi. Iya lumayan lah, sebulanan kurangan lagi lah ya gitu. Udah mulai turun-turun ke pelosok-pelosok lah. Belusukan segala macem. Akhirnya apa yang Poh Devi dengar dari masyarakat-masyarakat dapilnya Poh Devi? Keluhan-keluhan nih apa dari masyarakat? Langsung ke depoin loh. Langsung, langsung kalau kita ya. Langsung tujuan turun ya. Tujuan turun. Jadi, saya ini kan sebetulnya dengan background pekerjaan saya, saya udah hampir 13 tahun juga mengabdi sama masyarakat ya. Artinya, pekerjaan saya ini memang banyak juga selain profesi, tapi juga banyak pengabdian kepada masyarakat. Karena undang-undang menyuruh seperti itu. Dan kita jadi pekerjaan kayak saya tuh menyenangkan lah, banyak bantu juga masyarakat-masyarakat. Nah, dengan saya mencoba peruntungan menjadi calon legislatif, dengan turun-turun nih kayak Balaras bilang, itu memang banyak permasalahan-permasalahan yang bersinggungan dengan pekerjaan saya. Artinya, ilmu yang saya punya, insya Allah, itu bisa berguna nanti. Sekarang juga masih berguna, menang atau gak menang, itu kan udah takdir Allah ya. Jadi, udah takdir Allah. Jadi, saya merasa bahwa dengan kesempatan saya ini, saya punya keluarga baru di dapil-dapil saya. Kayak jaga karsa, tembut gitu. Banyak-banyak permasalahan yang mungkin insya Allah bisa saya bantu berkaitan dengan pekerjaan saya. Betul, betul. 13 tahun ya, Pak Devi ya? Wah, ya 13 tahun. Nah, saya 2012. 2012? Tapi kalau gabung partainya? Kalau gabung partai Perindo baru. Baru, baru. Dengan proses yang 2 tahun harusnya bergabung, tapi saya bergabung kurang lebih sekitar setengah tahun terakhir ini. Berarti 6 bulanan terakhir ya, gabung sama Perindo. Waktu itu boleh cerita gak, Pak Devi? Yang membuat Pak Devi akhirnya memilih Perindo. Saya di dunia politik ini kan sudah hampir 7-8 tahun ya. Artinya, sebelumnya saya di partai yang lain, memang saya banyak khusus memidangi perempuan. Jadi, saya pernah jadi ketua perempuan untuk NKI, saya pernah jadi ketua partai, wakil ketua partai. Kemudian, kenapa saya pindah ke Perindo? Sebetulnya itu kejadiannya tidak disengaja. Oh gitu, hasutan teman? Hasutan ketua DPW nih. Langsung ketuanya yang menghasutkan. Langsung nih Pak FND, aku sebut namanya. Jadi, waktu itu beliau lagi diangkat nih ceritanya, ketua DPD. Terus kita ketemu, terus beliau undang saya. Waktu itu saya masih di partai lain, dia undang saya untuk acara pelantikan beliau. Terus kena sama Pak Haritanu, dikenalkan. Terus, ini kita mau ajak, mau ajak gitu. Saya bilang, Pak Haritanya mau nyalek dimana, lalalala, nah lain-lain. Nah, saya sengaja diskusi nih sama Bang FND. Nah, kebetulan Bang FND ini sejalur lah pekerjaannya nih, bidang hukum sama saya. Jadi, saya merasa bisa diskusi waktu itu. Kayaknya, ini ketua DPW saya satu frekuensi, satu perahu nih kayaknya. Karena kan, kalau orang hukum itu mbak, kalau kita gak ngobrol sama orang hukum, kadang-kadang, serius banget sih orangnya, gak nyenengin banget. Nah, ngobrol sama Kak FND, Kak FND ngajakin setahun, setengah. Gak lama juga ya maksudnya. Oh, di PHP-in waktu itu masih? Aku yang PHP-in. Iya, iya, maksudnya, buat DG-nya yang PHP-in. Eh, zaman sekarang emang gitu. Jangan cowok aja yang PHP-in. Sebenernya sih gak PHP-in ya. Karena waktu itu memang masih di partai yang lama, jadi belum ada momen yang membuat aku pindah waktu itu. Jadi, setelah perjalanan panjang, umroh, lain-lain. Berdoa tuh, mencari petunjuk. Karena ini kan, sebenernya menjadi anggota Dewan itu salah satu impian saya nih. Jadi, setelah jadi notari, saya pingin di ujungnya jadi anggota Dewan. Memang ini sudah cita-cita yang dari dulu saya selalu idam-idamkan. Bukan karena, oh, kelihatannya yang keren yang jadi anggota Dewan, kayaknya banyak duit. Mungkin, karena menurut saya, pekerjaan saya yang sekarang tuh udah luar biasa. Iya dong, notari sih. Enak banget, tinggal duduk aja nunggu klien berdatangan gitu kan. Alhamdulillah ya, Pola Ras ya. Jadi, apalagi saya kan, luas wilayah jabatan saya tuh DKI. Oke. Saya pindah di DKI, saya di Jakarta Selatan. Artinya memang, udah ruang lingkup yang enak. Iya, bener. Tapi, background keluarga saya tuh memang background orang politik. Jadi, orang sosial, orang politik. Jadi, kerjanya menghargai sama masyarakat. Turunan ya, darah nih, susah nih kalau ada darah. Dan, alhamdulillah ayah saya tuh emang yang ngurusin politik di Jakarta Utara waktu itu. Jadi, memang. Didikannya juga udah gitu. Dari dulu tuh udah biasa lah, orang-orang dateng, diskusi, debat. Rumah tuh rame lah ya, selalu ya. Dari jaman dulu ya kan. Dari jaman masih paswarto, sampai akhirnya ada demokrasi, ada reformasi, segala macem. Ayah saya, orang gak rame terus. Almarhumnya, almarhum papanya Podevi, pasti di rumahnya punya ini ya, foto-foto salamana presiden dari awal sampai sekarang. Modelnya kan gitu ya, jaman dulu ya. Kalau sekarang koleksinya sama ketum. Iya, bener. Dia kan ketum umum partai kalau sekarang ya. Gitu, jadi. Akhirnya ngobrol sama Kak Effendi. Terus karena saya tinggal di Jaksel, ya kan. Pengen jadi anak galuh Jaksel. Terus, akhirnya memutuskan di Jakarta Selatan, kenapa? Karena kan rumah saya di daerah sekitaran Jakarta ya. Walaupun saya sekarang tinggal di Dharma Wangsa. Kalau Dharma Wangsa, susah dapatnya Kak Effendi. Takut lah kalau sama dapat ketua DPW. Agak, ngalah dikit lah. Meskipun masih daerahnya deket-deket juga. Bersinggungan, tapi ya tujuan saya berkolaborasi dengan ketua DPW. Bahwa saya pingin tuh Perindo itu perempuan, mbak. Memang taklian saya adalah perempuan sejahtera. Jadi perempuan sejahtera itu, dengan perempuan sejahtera, artinya keluarga pasti sejahtera. Betul. Karena tau gak, dari sebuah rumah tangga, sebuah rumah itu menurut saya perempuan. Ibu rumah tangga. Ibunya, mau ibu rumah tangga, mau ibu yang rumah tangga sambil bekerja. Karena, walaupun seorang ibu bekerja, tetap buat saya adalah ibu rumah tangga. Betul, betul. Cuman, jadi nambah nih dobel. Jabatannya punya dua, ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Jadi, saya ngobrol lah sama Kak Effendi nih. Dan memang, di DKI ini, belum ada perempuan yang bisa mendampingi seiring sejalan untuk kemajuan Partai Perindo. Maksudnya, secara jabatan ini ya, secara jabatan partai. Dan saya memang seneng, mbak. Punya karir di dunia politik. Saya seneng menapak dari tangga satu ke tangga yang lain, tangga yang lain. Karena kan, kalau di agama kita kan bilang bahwa sebaik buatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Kak Effendi kasih saya ruang, ya kan. Kemudian, Ketua DPD Jakarta Selatan. Supaya suara perempuan itu banyak. Tambah ada Kartini Perindo. Nah, tambah ada Kartini Perindo dengan, Bu Ketum Buliliana, halo bu. Yang baru saja mendampingi. Yang baru saja saya mendampingi, karena Bu Ketum kan dapilnya Jakarta Selatan. Jadi, pasti berbarengan dan bersinggungan dengan dapil saya juga. Betul, betul, betul. Berarti kan udah ada pengalaman nih, udah gak usah ditanya lah ya, kalau Podeti ya, pengalaman di dunia politik gitu. Soal kampanye segala macem, kayaknya udah lungsur langsar lah istilahnya kayak gitu. Tapi dengan, apa ya, kalau jaman sekarang tuh, kalau kita bilang di dunia digital yang semakin kompleks lah ya, kita bilangnya seperti itu. Di pemilu 2024 ini, kesulitan-kesulitan yang dialamin apa? Kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya, Pak? Kalau saya, menurut saya ya, artinya kesulitannya sih semua pasti sama. Sama aja. Gimana caranya membuat masyarakat itu jatuh cinta sama kita? Betul sekali. Jatuh cinta itu bikin orang jatuh cinta sama kita tuh sulit banget. Bahwa semua caleng banyak program. Yes. Ya kan? Tapi kan, masyarakat itu adalah elemen-elemen yang paling bisa melihat apakah kita tulis atau gak tulis. Karena kan banyak nih, skrip, visi misi dibikin sama tim sales gitu. Nah, kalau buat saya, visi misi itu harus yang sejalan dengan apa yang sudah kita kuasai. Karena kalau enggak, pas turun di masyarakat bingung, Pak. Iya, jadi gak tahu mau ngapain. Saya pengen bikin lapangan kerja. Nah, kita tanya, Bapak kerjanya apa? Jadi, maksudnya artinya, kalau kita punya visi misi, memang kalau bisa yang sesuai dengan apa yang sudah kita korban, apa yang sudah kita lakukan selama kehidupan kita gitu. Karena, kita gak akan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kalau kita sendiri juga tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Betul. Jadi, kesulitan-kesulitan pasti akan kita temuin. Dan masing-masing calai pasti punya kesulitan yang berbeda. Nah, mungkin kesulitan saya itu karena perempuan ya. Jadi, ngambil suara perempuan itu susah-susah gampang, balarat. Padahal, mak-mak itu paling militan loh. Jangan salah loh. Mak-mak itu kalau udah cinta sama kita, waduh. Militan. Cuman, tetap memang manipulitik itu gak bisa kita bohongin ya. Artinya, manipulitik itu kan gak cuma soal uang ya, Mbak ya. Nah, saya tuh berusaha bagaimana orang itu menyukai saya dan memilih saya itu karena susah ya. Susah memang, kayaknya terlalu kayak, ah, Pak Dev ini kayak menghayal terlalu. Menurut saya gitu. Karena sebenarnya masyarakat di bawah itu, Mbak, merindukan sosok. Perempuan yang mau dengerin perempuan lain. Betul, betul. Nah, itu yang space kosong itu yang saya ambil. Jadi, program saya itu, sambil cerita program, saya punya dua program. Kenapa saya dua program? Karena saya nomor urut dua. Nomor urut duranya colok ya, yang nomor 16 dulu, baru nomor urut dua. 16 dulu, baru dua. Jadi, 16 dulu, pojok kanan bawah, dapilnya warna biru. DPR, jika itu, tetap ya jualan. Nanti di ending, aku kasih slot lagi buat berjualan ya. Jadi, boleh ceritain program dulu aja, Pak. Jadi, program saya ada dua. Satu program saya lapangan kerja. Jadi, lapangan kerja ini kenapa sih saya bikin? Lapangan kerja itu real adalah saya pingin gimana kerja-kerja di kantor notaris itu menjadi sebuah pekerjaan baru. Karena kan banyak nih, emak-emak tuh dibawa kosong, kerjanya harus yang monafit. Tapi, ada space kosong di dunia notaris itu yang membutuhkan banyak admin, banyak pegawai. Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang akan membuat pintar. Gimana ya saya bilangnya? Kata orang aku jadi notaris paling gitu-gitu. Kalau kita gak penuh kesabaran, ketelitian, itu agak sulit. Nah, space itu yang mau saya buka. Kebetulan kan saya ada di pengurus pusat notaris ya. Jadi, saya bisalah tanya teman-teman yang ada di notaris Jakarta Selatan saja ya. Gak usah DKI nih. Itu berapa sih yang membutuhkan pegawai? Ya kan? Itu kan bisa menjadi sebuah lapangan. Dan itu nyata. Memang itu dunia saya. Pasti teman-teman notaris-notaris di Jakarta tuh banyak butuh anak-anak yang lulusan SMA. Magang-magang dulu lah ya. Ya, tapi rata-rata di kantor notaris tuh lulusan SMA. Justru kami tuh, profesi kami tuh membuka lapangan pekerjaan yang perusahaan itu tidak buka. Ya kan perusahaan harus S1, harus 23, 25, dan lain-lain. Nah, saya gak mau muluk-muluk bilang, oh saya bisa menghapuskan umur. Karena itu impossible ya. Karena kan ada regulasi undang-undang tindak kerja, buru, dan lain-lain. Itu kita harus punya program, jangan sampai menabrak undang-undang. Undang-undang itu kan general ya. Nah, bagaimana caranya kita membuka sesuatu yang memang sesuai regulasi. Dan sesuai kenyataan dan kebutuhan yang ada di rumah. Sekarang kan yang direbetin tuh kalau mau ngelamar kerja, at least harus ada pengalaman dulu 6 bulan ya. Anak lulus SMA, pengalamannya gimana gitu kan? Saya 80% Mbak Laras, rata-rata di kantor saya itu adalah anak usia muda 25-28. Fresh graduate ya? Fresh graduate. SMA. SMA? Justru saya punya SMA cuma 3. Oh. Selebihnya SMA. Oh gitu. Tapi kan mereka jadi punya pengalaman untuk bekerja kan? Saya selalu bilang sama staff-staff saya bilang. Kamu jangan marah kalau ibu nyuruh kamu bikin Excel. Kamu harus bikin translate Google. Coba untuk nge-translate Google dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Saya bilang, kamu kalau bayar sekolah itu mahal. Benar. Kursus itu mahal. Ini gratis dibayar lagi? Ini gratis lagi dan dibayar. Saya bilang, karena saya merasakan Mbak Laras. Dulu waktu saya kerja itu, saya kerja di salah satu kantor pengacara ya. Saya tidak bisa melupakan beliau, Bahwa ilmu itu luar biasa. Yes, benar. Iya kan? Kita kalau rezeki, kekayaan, pangkat itu kan sudah Allah takdirkan. Betul. Itu sudah ada melekat. Sebelum kita minta itu sudah di dalam tulisan suratan takdir. Jadi ilmu itu justru, menurut saya, perkembangan yang harus bagus kita kasih ke orang. Karena kan ilmu terus nambah. Kayak saya nih, diajarin sama mantan bos saya dulu, sampai sekarang saya ajarkan ke anak-anak buah saya. Itu luar biasa. Jadi saya selalu mengajarkan bahwa kita harus ikhlas gitu kan. Karena kalau mengejar kekayaan terus, capek terus. Saya jadi penasaran, Bu Po Devi ini kan turun langsung lah gitu ya. Untuk anak-anak yang baru lulus SMA, Fresh Graduate yang cuman berapa tadi? Dikit ya, kuotanya gitu. Dibandingkan dengan anak-anak jaman milenial mungkin ya. Atau mungkin zamannya Po Devi bahkan pada saat itu. Dengan anak-anak sekarang. Bedanya apa? Dengan, iya, dengan kebiasaan bekerja mereka itu pengaruh nggak ya? Yang katanya anak Gen Z kan dikit-dikit kena mental atau segala macem. Menurut saya memang, apa ya, transmisi dari kehidupan itu jauh sekali ya. Kalo zaman kita itu kan, kita personal to personal is know each other. Iya. Saya punya temennya dari SD, SMP, SMA, even sampe kuliah kita masih best friend. Tapi anak sekarang kan sibuk sama, kayaknya di Instagram tuh deket banget ya. Ternyata pas kita ketemu tuh kayak somebody else gitu. Nah, menurut saya itu pengaruh. Nah, itu yang harus kita ubah nih mindset nih. Karena yang bisa mengubah mindset itu cuman emak-emak mbak. Cuman emak-emak. Karena beliau yang ada di rumah. Iya betul. Jadi edukasi-edukasi bahwa kita mengembalikan kodratnya kita sebagai masyarakat. Secara individual dan secara masyarakat sosial. Itu harus kita mulai tingkatkan lagi. Iya betul. Setuju. Konser-konser. Iya kan. Dan kemudian kalau dulu tuh jaman saya tuh ada acara pertukaran dari SMA saya sama SMA 8. Dulu SMA 8 dulu keren banget sih. Saya gak dapet SMA 8. Ternyata name-nya kurang gitu. Oh, name-nya. Name-nya jaman name ya. Ketahuan umur ya. Dulu tuh name-nya. Iya. Jadi, kita tuh bener-bener berjuang untuk mendapatkan nilai itu. Yes, bener. Dulu tuh kita tuh mau kuliah U, ya tuh SPMB ya dulu. Untuk SPMB tuh ya tuh susah banget. Iya bener. Dulu itu saat mengandalkan nilai sekali ya. Dan kita mengandalkan kita. Kalau sekarang kan enggak, oh bapak gue nih. Aduh. Bener. Nah, itu yang aku mau rubah. Aku mau mengembalikan tatanan masyarakat ya. Saya gak mau bilang tatanan hukum ya. Karena kalau hukum itu sebenarnya kan stagmat seperti itu. Cuman kita yang manusianya yang harus mengembalikan itu sebagai kodron. Iya bener. Tujuh. Tujuh. Jadi aku mau, tugasku itu lah paham pekerjaan itu membuat tatanan masyarakat sosial yang seperti dulu. Menyenangkan lagi seperti ini. Yes. Semoga. Semoga bisa dijalankan ya. Tapi asal masyarakatnya bisa open minded aja lah. Jangan terlalu fokus sama gadget yang kayaknya terlalu banyak mempengaruhi gitu ya. Itu Instagram tuh bikin pusing loh. Betul. Semua sosmed. Jadi kayaknya orang tuh berpikir bahwa yang dibilang sukses itu seperti yang di Instagram. Iya, iya, iya. Terlalu banyak quotes-quotes yang akhirnya meracuni otak-otak para user. Dan hanya tanya quotes ya. Mungkin teman-teman ya, selebgram-selebgram tuh harus juga mulai mengurangi status-status yang berdasarkan kekayaan terus ya. Bahwa yang keren itu, yang sukses itu adalah yang punya alpah. Yang punya sports car. Yang punya sports car. Padahal tuh cari dosa gitu susah. Susah banget. Saya tuh pekerjaan biasa udah kata orang udah paling enak tuh. Jadi saya ya, misalnya di profesi saya. Tapi susah juga mbak, gak punya juga saya sports car mbak. Iya, setiap orang tuh setiap pekerjaan pasti punya kesulitan yang masing-masing. Jadi udah lah intinya bersyukur. Wow, waduh-waduh. Tapi itu quote saya loh ke ibu. Bahwa sejahtera itu jangan diukur sejahtera dari sejahtera orang lain. Iya. Sejahtera itu adalah ukuran terhadap keluarga kita sendiri. Betul. Kalau makan ikan mujair, sayur asem, dan tempe merupakan sejahtera untuk keluarga kita. Itu yang kita nikmatin. Itu yang paling nikmat emang. Kita ngomongin ikan, jengkol, pete, itu beh, ikan asin. Saya kontur enggak pil, mbak, dapetnya jengkol. Udah itu best banget tuh. Best banget. Jadi lapar deh. Kemarin saya dapet itu tuh. Kemarin saya dapet jengkol, sama sayur asem, sama ikan asin. Aduh itu best banget itu. Belum dipakein daun singkong kan. Aduh udah deh, kok jadi ngomongin makanan ya. Ini dilapar. Coba kita ngomongin. Ini gak ada makanan di sini. Oh, salah. Nanti ya, beres ini ya. Kita liwetan ya. Nih, pok. Ini kita ngebahas soal si topik kita tentang konflik tanah lah. Sekarang kan kayaknya banyak banget ya isu-isu konflik tanah di Indonesia gitu. Akhirnya, masyarakat yang jadi korbannya kan ujung-ujungnya. Selama ini kalau menghadapi problem seperti itu, pok gimana tanggapannya? Jadi itu pas banget tuh pertanyaannya. Saya punya aspirasi saya nomor dua. Jadi program saya ada dua, tadi kan apa? Dan yang kedua saya bikin namanya rumah curhat Mpok Devi. Rumah curhat Mpok Devi. Jadi, saya janji konstituen saya bahwa kalau saya menang, setiap konstituen saya yang punya suara paling banyak, saya akan buatkan satu rumah curhat Mpok Devi. Mungkin kayaknya main-mainnya apa sih rumah curhat. Di dalam rumah curhat itu saya akan bikin banyak. Salah satunya adalah, satu adalah curhatnya mama. Jadi, saya akan sediakan psikolog, saya akan sediakan spiritual, juga agama, baik Nasrani, kemudian Buddha, Hindu. Artinya, curhat spiritual dan curhat juga secara hukum. Misalnya ada permasalahan apa. Nah, termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu terhadap ibu dan anak. Kenapa saya lebih fokus ibu dan anak? Karena memang banyak perempuan yang secara mental itu juga tersakiti ya. Ya, artinya dalam setiap rumah tangga itu kan pasti ada banyak hal yang kita gak bisa komunikasikan dengan baik dengan pasangan. Akhirnya sensitif lah. Ya, sensitif. Ia ribut, apa segala macam. Iya, kalau ribut, dua-duanya saling cinta. Abis itu kita cinta-cinta anak. Nah, kan ada yang banyak perempuan nih. Kalau Mbak Laras tahu ya, di bawah itu, banyak perempuan itu yang gak seberuntung kita. Mungkin gak seberuntung saya ya. Jadi, ketika habis marahan, baik kan, marahan baik kan. Tapi kan ada juga banyak yang berakhir kepada kematian. Ya, betul. Kita lihat banyak berapa perempuan-perempuan yang membunuh bayinya. Baby blues dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ada yang banyak perempuan-perempuan yang rumahnya itu diusir. Gak ada sertifikat lah, itu segala macam. Nah, itu akan saya bantu dalam rumah curhat Mbak Devi. Oke. Terkait dengan pertanyaan Mbak Laras, sebenarnya kita juga dinotarisinya di posisi tengah-tengah. Bahwa kami kan pekerjaannya adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh negara. Tapi kami kan tidak punya kewenangan tersendiri. Tapi, tugas kami itu menyenangkan. Kenapa? Bahwa ketika seseorang dalam masalah, kami itu bisa jadi mediator. Artinya mediator yang memang tugas kami adalah mengadamkan dan mendamaikan. Nah, salah satunya adalah mungkin mafia. Kasus itu, itu regulasinya udah, saya gak bisa bicara yang terlalu bagaimana ya. Karena itu kan sudah ada dalam sistem lingkaran hitam negara kita. Nah, tapi bukan berarti itu tidak bisa diatasi. Nah, masyarakat juga harus mengubah mindset-nya. Jangan sampai mengurus sama calon. Itu sebenarnya. Karena kan mungkin masih belum banyak masyarakat yang tahu ya, tugas sesungguhnya atau peran seorang notaris dalam menghadapi konflik tanah ini tuh, apa sih? Apakah hanya sebagai mediator aja kah? Atau mungkin bisa membantu? Karena kan mungkin kalau masyarakat yang belum teredukasi, mikirnya cepat aja lah. Sementara calon ini tersebar di mana-mana gitu kan. Nah, itulah yang saya sudah kasihkan edukasi pelajaran hukum dan konsep saya juga dalam saya menjadi caleg ini. Bahwa notaris dan PPAT itu tugasnya adalah mengawal bagaimana caranya, hak-hak tanda yang dimiliki oleh masyarakat itu sebagaimana real hukum. Real hukum nih ya mbak. Kalau calon kan terima duit, apa segala. Kalau kami itu kan memang agak harga kami lebih maaf. Tapi karena undang-undang sudah mengatur tentang harga kami. Sudah ada undang-undangnya. Sekolahnya sampai mbak. Itu dia. Zaman sekarang menjadi notaris itu susahnya luar biasa. Iya, sekolah lagi. Anda harus melewati 6 tahun. Tes ini, tes itu, tes ini, tes itu. Sudah kayak dokter lah ya. Nggak cukup 4 tahun SH gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu concern saya sebagai pengurus pusat bahwa jangan sampai gampang nih jadi notaris. Kenapa mbak? Karena kalau notaris didapatkan dengan gampang. Ketika dia menjadi notaris pikirnya cuma satu balik modal. Yes, benar. Sebenarnya dunia notaris juga udah sama mbak kayak dunia pekerjaan yang lain gitu. Ini kan jabatan yang diimpikan banyak masyarakat juga. Nah, disitulah tugas kami. Bagaimana saya itu terutama ketika saya nanti terpilih ataupun sekarang pun tidak terpilih edukasi yang saya bilang adalah Ibu kalau mengurus sertifikat tanah silahkan ke notaris atau ke PPAT atau Ibu urus sendiri. Jangan lewat calok. Jadi, masyarakat itu harus memutus sendiri dulu mbak. Mata rantai itu. Karena yang buat bukan kita. Yang buat masyarakat. Mereka-mereka juga ya. Mereka-mereka juga. Jadi, jangan bikin cerlah ada calok atau apapun yang tidak sesuai dengan regulasi hukum untuk menguasai dunia. Nah, tugas kita nih sebagai masyarakat. Kita kan semua masyarakat nih. Edukasi. Saya emang edukasi bahwa nggak apa-apa bayar notaris lebih mahal. Karena kan kita punya tanggung jawab. Kita punya kopsurat. Kopsurat kita tuh lambang garuda mbak. Artinya lambang negara kita. Betul. Jadi, itu kita bisa pertanggung jawab kan. Nah, kalau lewat calok mbak mau tanggung jawab dari mana? Iya. Perlu ngebalik lagi. Bumerang lagi kan. Dan, hitungan biaya jadi sama aja. Iya, bener. Kalau dihitung-hitung ngurus ke calok, ngurus ke notaris bedanya paling 50%. Iya, kalau selesai. Kemarin saya tuh turun ke Dapil tuh urusan bu, saya tuh udah ngurus artifikat bu, udah abis 5 juta, 6 juta. Coba ke notaris dari awal. Nah, itulah yang edukasi yang perlu kita selalu sampaikan nih. Di podcast-podcast politik bahwa kita kita lah yang bisa menghentikan segala macam artif. Bener, bener, bener. Ya, edukasi sih paling pentingnya. Sosialisasi supaya semua masyarakat tuh bisa tahu gitu. Nah, masyarakatnya harus dibuat pintar. Bagaimana sih membuat masyarakat pintar? Nggak harus dari sekolah mbak. Kayak sekolah, kayak dokter, notaris, kemudian akuntan publik. Silahkan yang dibuka lapangan penghidangan seluas-luas. Betul, betul. Biarkan masyarakat kita belajar apa sih akuntan publik, apa sih notaris itu, apakah dokter spesialis itu. Jadi dikasih ruang itu. Ya, biar teredukasi dulu ya. Dengan teredukasi. Jadi supaya kita mindset-nya nggak cuma pekerjaan, adalah ini harus begini. Jadi semua lapangan kita buka. Nah, itu dibutuhkan dari teman-teman semua. Teman-teman notaris, teman-teman dokter, teman-teman lawyer. Semua itu kita bekerja sama. Kita buka informasi seluas mungkin. Nah, kalau saya nggak duduk di Anggota Dewan, saya kan nggak bisa jualan. Itu tujuannya, ya kan? Itu salah satu kenapa saya pengen mengabdi itu, bahwa saya pengen bahwa masyarakat paham nggak sesulit itu lho mengurus sertifikat tanah. Kalau ke notaris yang tepat. Betul. Tapi kalau bilang ada notaris nakal, itu kan semua pekerjaan pasti ada ya. Oknum sih pasti ada ya. Masin nomor. Tapi kalau dari sudut pandang seorang notaris, konflik tanah itu terjadi karena sertifikat aja atau emang ada faktor lain? Faktor lain, faktornya masyarakat kadang-kadang suka males bayar. Pajak apa, transaksi sekarang, dia mau bikinnya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, orangnya udah nggak bisa hubungin, mintanya kita mikirin. Nggak dapat solusi hukum dari kami, mereka cari calo, udah gampang bu, bisa bu, itu apa? Akhirnya apa? Dipasui. Nah kemudian tiba-tiba ternyata orangnya masih hidup. Ya kan? Begitu juta lu ada sertifikatnya. Kok saya tanda tanggap? Jadi kembali lagi, masyarakat lah yang membuat masalah itu menjadi besar. Kita harus putus dulu nih Mbak Matarang tadi. Edukasi, edukasi, edukasi. Memang butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk edukasi itu. Tapi dengan anggota-anggota dewan yang tepat, yang mumpuni, yang punya ilmu, saling kerjasama, aku rasa itu bisa teratas. Dan ada program juga ya, program sertifikasi tanah. yang pemerintah sekarang sudah menjalankan itu. Itu solusi menurut Pak Devi atau malah semakin banyak maviata mah? Dalam sebuah segi masalah, dalam segi hukum, tidak akan ada pernah sudut pandang yang adil. Karena sudut pandang itu akan berbeda-beda nih. Mbak Laras ngeliat saya sebelah kiri kayaknya saya lebih cantik. Tapi mungkin di sebelah kanan ngeliat saya, oh Devi pipinya kanannya lebih gendul. Jadi, itu tidak akan mungkin menyelesaikan bagus 100 persen. Tidak ada benar atau salah ya. Tapi menurut saya itu membantu masyarakat. Walaupun mengurangi jatah kita. Tapi itu Tapi seenggaknya ada program lah ya. Itu program pemerintah yang bisa bantu. Asal orang-orang yang dikirim oleh departemen yang terkait adalah orang-orang yang memang mumpuni dan bisa dipercaya kembali lagi. Betul, betul. Artinya masyarakat juga harus jelik ketika itu terjadi programnya siapa yang diberikan kepercayaan. Kayak gitu kan gak mungkin tiba-tiba masyarakat 20 orang ketemu orang BPN atau masyarakat langsung gak mungkin. Pasti ada satu orang yang ditunjuk. Nah, kita harus pastikan satu orang yang ditunjuk ini memang terdaftar. Makanya saya tadi bilang perlunya ada sosialisasi pemerintah atau sertifikasi gratis dari BPN dipanggil dulu masyarakatnya misalnya di satu wilayah diawasin misalnya ini menjadi penanggung jawab kalau perlu kami notaris dilibatkan dilibatkannya untuk apa? oke, kita bikin kesepakatan sama-sama disitu. Misalnya wilayah Jagakarsa RT01 misalnya. Ada 20 orang yang mau menyertifikatkan dan didaftarkan oleh pemerintah secara gratis atau PTSL atau sertifikasi. kemudian yang ditunjuk yang ditunjuk adalah RT02 misalnya kepala RT-nya itu dibuat memorandumnya disaksikan oleh notaris maksudnya jangan juga menghilangkan segi dari pekerjaan yang lain karena kita ini satu kesatuan antara Departemen Pemerintah saya kan PPAT kan kalau tanah kan lebih ke PPAT artinya saya sebagai PPAT nah itu PPAT dan notaris banyak yang keseluruh PPAT itu memang berhubungan khusus untuk pensertifikatan sertifikat untuk membuat akte jual-beli akte waris akte segala macam itu PPAT kalau notaris itu lebih kepada perjanjian dan seluruh apa yang menjadi kesepakatan para pihak lebih ke perikatannya jadi kalau notaris itu kan akte perusahaan jual-beli perusahaan saham dan lain-lain tapi kalau untuk tanah itu PPAT PPAT belum tentu notaris notaris belum tentu PPAT makanya disatuin notaris dan PPAT jadi kalau ada satu orang yang menjabat notaris dan PPAT berarti dua-duanya dia punya kewana kadang ada juga mbak PPAT doang di notaris gak bisa berarti ketika membuat perjanjian dia harus minta notaris lain untuk membuat kalau saya saya boleh akte notarisnya saya boleh buat akte PPATnya saya boleh buat nah PPAT itu hanya ruang lingkupnya di satu wilayah kota Madia saja misalnya saya PPAT saya wilayahnya Jakarta Selatan aja saya gak bisa bikin akte untuk Jakarta Utara tapi notaris saya boleh bikin untuk seluruh Indonesia selama penandatangannya di luas wilayah jabatan saya dimana sih luas wilayah jabatan saya provinsi DKI Jakarta jadi walaupun saya notaris Jakarta Selatan bikin akte untuk PT di MNC misalnya di kebun siri selama penandatangannya di wilayah dari DKI jadi itulah yang harus nah satu elemen itu harus bersama-sama edukasi itu harus kita kasih bahwa masyarakat ini nanti ada sertifikasi dari TANAN yaudah ini nanti dihubunginya disaksikan oleh notaris jadi hal-hal itu masyarakat memahami prosedurnya satu satu nah kita sebagai anggota Dewan itu harus banyak belajar teman-teman dia di Dewan juga harus peka terhadap konflik tanah ini yes tanah ini peningin karena ini adalah kememilikan kita meninggal di suatu rumah tinggal kita kenangan disitu bisa kemana-mana jadinya ya karena kalau orang rumahnya udah diambil itu akan menciptakan masalah baru anarkis gendam sama pemerintah maka bisa lebih jauh lagi artinya itu tadi sejahtera itu berasal dari rumah yes bener karena segala sesuatu juga akan kembali ke rumah gitu ya nah berarti apa nih serius tapi jadi ngerti dan akhirnya sobat aksi nyata juga lebih kurangnya jadi bisa lebih mengertilah tentang apa sih fungsi dari notaris PPAT dan segala macam udah dijelasin sama PODEVI tadi gitu nah ini terakhir aja PODEVI sebelum nanti berjualan ya pesan-pesan nih untuk sobat aksi nyata supaya gak silap lagi gitu lah gak yang bingung lagi nanti kedepannya seperti apa dan akhirnya tidak ada permasalahan dengan yang namanya mafia tanah kalau saran saya adalah masyarakat harus paham betul kemana dia mempercayakan proses pembuatan tanah dari tempat tinggalnya artinya kalau pemerintah sudah mempunyai regulasi undang-undang bahwa notaris dan PPAT yang mempunyai kewenangan itu silahkan pergi ke notaris PPAT karena kami pasti akan bertanggung jawab sumpah kami pada negara memang pekerjaan kami seperti itu kalau harga kan relatif ya Mbak Laras kita bisa negosiasi karena regulasi kami adalah 1-5% tapi dalam undang-undang kami ada yang namanya kami harus memberikan pelayanan gratis terhadap akte ya jadi akte kan jadi biaya itu ada macam-macam ada biaya jasa fotokopi ada biaya akte notaris dan lain-lain biaya akte notaris ini kan bisa gratis tapi kan kalau fotokopi gak bisa materi kan harus dibeli ntar pegawai kita gak ada yang bisa gajian kalau gratis semua jadi artinya datang ke tempat orang yang tepat ketika ada kolektif dari masyarakat pelajari dulu siapa yang diberikan tanggung jawab misalnya RTN-nya siapa terus nanti kedepannya seperti apa jangka waktunya seperti apa jadi masyarakat harus jeli juga harus jeli dan harus kritis itu dia harus jeli dan kritis kritis juga nanti ketika pencoblosan nomor 2 ya nomor 2 tapi nomor 2 dari 16 dulu ya 16 dulu baru partai perindo partai perindo ada yang mau disampaikan mungkin lagi kalau saya sih mau menyampaikan bahwa seperti lambang partai perindo kita ada merah putih ada biru merah putih artinya kan lambang negara kita pilihlah partai yang pas yang mengutamakan kesejahteraan rakyat yang kesejahteraan kita sendiri yang kesejahteraan dewanya atau mungkin pejabat-pejabat partainya jadi memang di partai kami itu tagline-nya adalah Indonesia sejahtera nah di saya juga Jakarta Satang yang bersejahtera terutama perempuan sejahtera pilihlah partai dan dewan yang benar-benar ibu-ibu atau bapak-bapak dan masyarakat tahu kenal visi-misinya apa bagaimana background mereka apakah anggota dewan ini merupakan tambahan pekerjaan atau baru cari kerja malah justru banyak jadi jangan sampai salah pilih karena nasib kita lima tahun ke depan ada di sini karena suara-suara kita baik presiden baik anggota DPR RI baik DPD baik DPRD-nya itu adalah di tangan kita sendiri jadi kalau ada kesalahan dalam pemerintah itu adalah kesalahan bersama jadi jangan lupa jangan sampai salah tetap saya jualan pakai perindo nomor 16 kanan bawah coblos ya kan DPRD-nya warna biru itu nomor 2 Mpok Devi Harlina Mpok Devi Harlina Mpok Devi Harlina jualan tetap jualan tetap awal dan akhir soalnya ketua DPRD tangannya Jakarta Selatan harus 2 kursi nah ini juga berkaitan dengan Partai Perindo campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo produktif solutif modern berinteraksi dan solutif untuk Indonesia sejahtera dan Partai Perindo juga mengundang kamu Sobat Aksi Nyata yang mau bergabung dengan Partai Perindo caranya gampang kamu tinggal download aja aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store atau kamu bisa ini aja scan barcode yang ada di layar sini ya nah bisa disini di website atau scan barcode di sebelah sini untuk bisa mendapatkan aplikasi Partai Perindo dan kamu bisa mendapatkan info yang terupdate ya sekali lagi terima kasih banyak po Devi udah mampir terima kasih jangan lupa ya jangan lupa coblok sebulan lagi bener kurang dari sebulan malah ya dikit lagi pokoknya pilih lah calonmu wakilmu pokoknya ikuti kata hati ya Sobat Aksi Nyata yang kayaknya tuh uh kamu kayaknya Mbak Laris harus coblos aku nih eh dimana tinggalnya Mbak Laris aku tinggalnya ya aku bukan jaksel deh pokoknya anak jaksel siapa tau gabung sama aku nah itu makanya di download aplikasi Partai Perindo jadi nanti ada info terupdate tentang Kodesi juga tuh disitu ya jadi sekali lagi terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia Sejahtera Salam Aksi Nyata dari Kampung Untuk Indonesia Lara Setaira pamit dulu kita ketemu di episode selanjutnya daaah nah marilah seluruh rakyat Indonesia aratkan pandanganmu ke depan raihlah mimpimu bagi Nusa Bangsa satukan untuk masa depan pantai menyerah itulah pedomanmu tentaskan tentaskan kemiskinan cita-citamu rintangan tak menggentarkan dirimu indonesia maju sejagra tujuanku nyalakan api semangat berjuangan dengan gemak nyatakan persatuan sejagra teripada kemudian teripada 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 sisi teripada Terima kasih.